Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan Vespa Sprint 2021 dan kita berada di sini Intro Oke guys, jadi ini ada Vespa Sprint yang kemarin sebenarnya warna hitam doff itu kita pernah review di sini kemarin sudah bikin drop hat, sudah sepet-sepet segala macam tapi karena itu penyakitnya warna hitam doff ya salah yang kemarin sepet dipoles-poles juga akhirnya menyerah merawat warna hitam doff dan kita replay menjadi piano black udah beres jadi ini sebenarnya Vespa Sprint yang paling baru yang note ya Vespa Sprint note atau apa gitu jadi special edition juga full black dari awalnya udah full black, udah keren banget, udah sangar banget tapi emang itu dia, penyakitnya warna hitam doff kalau full body yang paling bikin bete adalah merawatnya coy walaupun hitam mengkilat gini juga salah ngelap dikit jadi baret tapi kalau hitam doff baret gak bisa dipoles kalau ini lu mau baretin selama mau belum kena catnya masih ada di clear coat lapisan satu itu aman banget karena kita udah clearnya kita tebelin jadi ini udah safety banget kalau salah lap apa segala macem tinggal poles lagi beres gitu oke, sekarang gue mau jelasin speknya ya gue bacain aja pertama lampu depan ini udah ganti yang model day maker ini lampu favorit gue all the time ini keren banget, apalagi kalau udah lagi nyala tuh dia udah ada kayak ring lightnya gitu keren banget terus lampu depannya juga udah ganti power one atau apa gitu lah gue takut salah ngomong pokoknya lampu depan sennya ganti dia juga udah pake yang gini jadi kalau disini ada DRL kalau nge-sen dia mati dulu satu terus langsung jadi sennya nge-dip gitu oke, terus untuk setang ini udah ganti yang drop head jadi dia posisinya lebih turun gitu makanya dibilangnya drop head ini kalau ganti drop head ini juga harus ganti batok kecuali batok aslinya mau dipotong-potong tapi kemarin dia udah beli sama sepaket sama batok gitu terus buat si ini apa ini namanya? saklar gila emang kameramen tuh ngebantu banget saklarnya ini udah ganti ga diganti aslinya itu warna krum aslinya akhirnya kita cat warna gunmetal buat nemenin aksen-aksen lain gitu karena ada gunmetal nya juga jadi ini kita cat gunmetal kalau list body nya semua ini hitam jadi yang gunmetal tuh ini sama halversivity gitu terus untuk handle rem dia udah pake zelioni dan hand grip nya juga nih setau gue sih zelioni ya soalnya mirip-miripnya alvin tapi yang krum kalau alvin ya terus untuk karbon-karbon dia belum ada ke depan sini dasi kita tutup aja lampu eh lampu jadi apa tuh lubang pato merah jadi rata gitu terus untuk emang untuk fast lift itu dia kan udah ada kayak gini ya di dasinya udah bedalah kalau yang lama kan dia kecil terus ada garis krum doang dikit kalau ini listnya gede nah ini untuk nemenin ini kita cat juga gunmetal jadi eh perfect combo gitu oke untuk sparkboard depan ini udah dicoak-coak nih sama punski jadi ini biar kenapa biar nujukin coy gue pake ohlin hehehe sombong amat gitu ini dia pake ohlin tabung di depan terus si selang remnya juga ganti hell tapi untuk kaliper dan piringan masih standar dan untuk cover fork nya kita cat item doff untuk nemenin pelok sih sebenernya ya jadi ini full hitam kalau ini pake BGM full hitam keren juga sih sebenernya ini ohlin gak pernah bohong keren banget oke terus buat ke belakangan belakangan ini semua full standar masih standar semua foot step nya step ini nya segala macem dan list body ini kita gak pasang karena mau dipoles dan untuk itunya warna hitam doff jadi gue rada serem untungnya pun pun mengerti jadi si list body nya gak dipasang kita polis dulu nanti tinggal dipasang oke untuk jok jok nya ini udah di custom untuk jadi single semi single seater kenapa semi single seater karena ini masih bisa buat bencengan tapi ini untuk bagian pantat pengemudi gak enak banget sih ngomongnya pantat pengemudi nya ini udah dibikin lebih besar gitu dan ini ada jatah jatah nya terus masih ada label festival ini keren banget buat emang kalo kalian beli jok di skuter 0231 tuh semua full light original oke buat kalian yang tanya-tanya yang ngecat di kita kita cat sampe dalem-dalem guys ini semua nih sampe sini-sini walau gak keliatan ya kita gak luput juga kita cat jadi semua ngecat semua maupun yang disini nah ini juga kita cat semua kecuali bagian ini kita tutup untuk nomor rangka ya tapi semua ini dicat lebih rapi lah dari aslinya jadi kalian gak penuh takut oke ini semua masih belum di final detailing ya masih belum beres jadi baru boleh step 1 nanti kita kasih wax lagi kita perfectin lagi kita bersih-bersih lagi cuman karena ini lagi jam istirahat jadi sambil nunggu istirahat gue review dulu aja deh karena takutnya abis ini langsung diambil daripada ketinggalan konten oh iya sama lampu belakang ini udah full ganti semua kalian komen di bawah nih mereknya apa gue takut salah kalo gak salah power one power one gue sampe power one doang sih karena yang pernah gue tau dari bastian power one gitu dan ini keren banget juga dia semua full merah gitu si LED-LED nya terus pas nge-sen dia mati juga tuh langsung jadi lampu sen yang kiri pun begitu dan kalo nge-rem dia di tengahnya ada lampu lagi gitu jadi nih standby nya yang ini terus di dalemnya lagi itu ada lampu remnya keren banget gitu oke terus untuk sparkboard belakang belum dipasang kalau versi VT ini pake yang CNC gitu emang harus ya atau apa ya emang harusnya CNC dan ini bisa muter ada spinner nya greats mini wheels yo jadi ini bisa muter gue gak tau dia kalo kipasnya muter ikutan muter ini gue kayaknya bisa seharian mainan ini ini keren terus ini lampu remnya pake base 3 jadi dia terbaik 3 gue pengen nyari base 1 men kalo emang base 1 nya mahal gue ke base 2 kayak gitu gak sih mainannya gue gak ngerti jadi setau gue sih ini ada juga ya buat aerox segala macem gitu ya emang rata-rata mostly buat performance dia cukup bagus terus cuman modelnya mungkin baru satu ini ya sama yang oval jadi ini rata-rata yang gue liat yang mainan kenceng-kencengan gue udah pake base 3 juga oke sih jadi looks good lah looks good oke terus ke kiri yang tadi gue bilang CVT kita cuman cat doang cat warna gun metal jadi ini yang gun metal tuh ini saklar sama si kisidasi jadi clean banget terus di belakang juga gak luput lagi si shockbacker udah ganti ohlin tabung lagi nih gila full ohlin motornya head on gitu jadi ini untuk riding positionnya enak banget riding experience juga enak banget ya terus untuk bani ini udah di upsize atau belum gue mau cek bani ini pake maxis ukurannya 120-70-12 jadi belum di upsize ya kalo udah di upsize tau gue depannya jadi 120 belakannya 130 jadi ini bandnya belum di upsize cuman mungkin untuk performance jadi kalo di upsize mungkin lebih berat jadi yang ini gak di beratin gitu dan gue lupa ngecek ini udah ganti di ecu atau belum dan kita cek hmm sepertinya belum sih hmm karena pimpin yang rakit ya dan ya sebenernya itu dirasiakan sih dan mesin juga belum dipakain dan gue mau kasih denger kalian suara gak uploadnya nah kalo ngedenger dari suara langsamnya sih kayaknya kayaknya eee pake piggyback gak tau pake piggyback gak tau kayak ecu standar tapi dia belum tampak muda belum kayak gitu jadi gini suaranya cukup oke adem banget dan festival gue belum pernah denger jadi gak terlalu ganggu kuping deh suaranya masih bulet masih empuk padahal cc 150 sama dengan kayak EROC gitu ya EROC NMAX tapi gue belum denger sih suara Vespa yang gak enak gitu dengan gak upload apapun jadi adem banget dan salah satu motor engine gue juga tapi yang gps ya kalo ini mungkin masih terlalu kecil buat gue bodinya jadi Vespa tuh gila deh punya punya satu segmen sendiri lah gitu jadi keren banget hahaha fantaaas oke jadi mungkin turut topik gini dulu ini dia Vespa nya Vespa piano black yang udah beres ini harusnya foto sama BMA gue tadi gue gak keburu bawa BMA keren banget nih kayaknya foto sebelah BMA gue gitu ya jadi hitam hitam gitu keren banget dan gue suka banget warna hitam kayak begini gak terlalu banyak aksen gak terlalu banyak warna ini pokoknya perfect banget banget gitu gitu oke jadi turut topik gini dulu jangan lupa kita punya 7 instagram link ada disini jangan lupa juga subscribe comment dan like dan earth industry langsung cek aja Shopee nya banyak banget promo-promo lain nanti karena promo kemarinnya 10-10 udah abis kalian tungguin lagi aja tapi tanpa promo pun kalian dapet harga yang udah worth it banget oke jadi thank you for watching and be the best on earth see you guys da da tau 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 yah tau 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 Terima kasih telah menonton!